Apa kabar kalian semua hari ini? Buru berharap kalian hari ini tetap sehat dan berharap semangat meskipun belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar agama. Ingat bukunya yang merah. Boleh disiapkan bukunya yang merah. Kemudian buka halaman 32. Sebelum memulai pelajaran, kita nyanyi dan berdoa dulu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan lagu Selamat Pagi Bapak. Sama-sama ya, satu, dua, tiga. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Rok Kudus. Terima kasih atas anugerahmu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur memuliakan namamu. Allah Bapak Putra Rok Kudus, terima kasih. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus, amin. Tuhan terima kasih, tubuhku sangat indah. Bantulah agar aku dapat merawat tubuhku dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus, amin. Baik, kita akan belajar hari ini pelajaran lima tentang aku merawat anggota tubuh. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang anggota tubuh yang sangat lengkap. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara merawat anggota tubuh kita supaya kita tetap sehat. Supaya anggota tubuh kita tetap terpelihara. Kalau kita lihat halaman 32, disitu ada gambar anak sedang mandi. Nah, kita setiap hari harus mandi. Itu adalah salah satu cara untuk menjaga anggota tubuh kita. Kemudian, selain mandi, kita harus menggosok gigi. Menggosok gigi itu dilakukan saat sesudah makan dan sebelum tidur. Menggosok gigi itu harus memakai pasta gigi dan sikat gigi. Kemudian, disitu ada anak sedang tidur. Tidur juga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Kemudian, ada memotong buku. Kemudian, membersihkan telinga. Baliknya, kita bisa lihat anak sedang bermain bola. Olahraga ternyata juga salah satu cara menjaga agar tubuh kita tetap sehat. Kemudian, satu hal yang juga penting adalah makan secara teratur dan makanan yang bergizi. Itu adalah beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, selanjutnya kita ada gambar untuk anak-anak yang seharusnya dipasangkan. Tetapi, karena buku ini adalah buku sekolah yang tidak boleh dicoret-coret, Jadi, kita tidak usah mengerjakan. Yang penting kita tahu, Oh, kalau sikat gigi harus menggunakan odol atau pasta gigi dan sikat gigi. Kemudian, mandi harus memakai sabun mandi. Kemudian, merawat kuku menggunakan guniti kuku. Menyisir rambut menggunakan sisir. Membersihkan telinga menggunakan katembat. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk cerita hari ini. Kalian bisa lihat di situ halaman 35. Ceritanya berjudul, Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Anak-anak boleh baca di rumah pelan-pelan. Di sini guru-guru akan bacakan, Supaya kalian lebih jelas ya. Pasang telinga, pasang mata. Matanya lihat di buku ya. Yesus sedang mengajar di rumah seorang sahabatnya. Banyak orang mau mendengarkan dia. Mereka bergesak-gesakan. Banyak orang tidak mendapatkan tempat. Mereka harus berdiri di luar. Empat orang membawa seorang yang sakit lumpuh kepada Yesus. Mereka percaya Yesus dapat menyembuhkan temannya itu. Karena terlalu banyak orang, Mereka tidak bisa masuk. Mereka memanjat dan menaikkan tandu di atas rumah. Mereka pun membongkar atap rumah itu sehingga berubah. Lewat rumah itu mereka kemudian menurunkan tandu ke bawah. Tepat kehadapan Yesus yang sedang mengajar. Yesus terharu melihat usaha mereka. Yesus mendekati orang sakit itu. Yesus berkata seluruh dosamu sudah diampuni. Sekarang bangun dan pulanglah ke rumahmu. Perlahan-lahan orang sakit itu bangun. Ia sembuh seketika itu juga. Puji Tuhan Yesus. Engkau sungguh putera Allah semua orang itu dengan penuh sukacita. Kemudian ia dan keempat kawannya pulang sambil terus-menerus memuji Tuhan. Itu ceritanya anak-anak ya. Di situ diceritakan bahwa hari itu Yesus sedang mengajar di rumah salah satu temannya. Ternyata banyak sekali ya anak-anak yang ingin mendengarkan apa sih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah salah satunya adalah bahwa Yesus itu bisa menolong orang yang sedang kesusahan. Bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Nah ada empat orang yang tadi membawa temannya sedang sakit lumpuh. Lumpuh tidak bisa jalan ya anak-anak ya. Nah karena tidak bisa jalan temannya itu tadi menggotong. Tapi ternyata sesudah sampai di rumah itu terlalu banyak orang mereka tidak bisa masuk melalui pintu. Akhirnya apa yang dilakukan? Iya mereka memanjat ke atas rumah itu lalu membongkar atapnya. Kemudian menurunkan orang yang sedang sakit menggunakan tali sampai di depan Yesus yang sedang mengajar. Nah saat itu Tuhan Yesus merasa kok orang ini berani sekali. Iman orang ini sangat besar ya. Akhirnya Tuhan Yesus cuma bilang apa? Dosamu telah diampuni. Sekarang bangun dan pulanglah ke rumahmu. Karena keyakinan orang itu, Kalau dia datang kepada Tuhan Yesus pasti dia akan sembuh. Makanya benar orang yang lumpuh tadi langsung sembuh. Nah anak-anak kalau kita mempunyai keyakinan yang sangat terhadap Tuhan, Apapun persoalan kita, Tuhan akan tolong ya. Seperti orang yang lumpuh tadi. Nah anak-anak pernah tidak kalian mendengar lagu Satu Orang Lumpuh Ya kita nyatakan dulu sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Satu orang lumpuh Duduk minta-minta Tiap-tiap hari Di pinggir jalan Pada suatu hari Yesus melihatnya Orang lumpuh itu Disembuhkannya Bisa berjalan Bisa berjalan Tuhan menyembuhkan Karena kasihnya Bukan hanya orang lumpuh saja yang disembuhkan Orang buta juga disembuhkan Ada juga lagunya Satu orang buta Duduk minta-minta Tiap-tiap hari Di pinggir jalan Pada suatu hari Yesus melihatnya Orang buta itu Disembuhkannya Mata melihat Mata melihat Mata melihat Yesus menyembuhkan Karena kasihnya Yesus menyembuhkan Karena kasihnya Yesus itu sangat sayang Kepada semua orang Makanya Siapapun yang datang Kepada Yesus Dan meminta tolong Pasti akan ditolong Baik Itu cerita untuk hari ini Supaya kalian bisa lebih jelas Nanti kalian melengkapi cerita di halaman 37 Tulis jawabannya saja Disitu ada Yesus mengajar di sebuah titik-titik Nah bisa lihat Di bacaannya yang tadi Di ulang Di mana sih Yesusnya mengajar Tulis jawabannya saja Kemudian Kerjakan juga Halaman 39 Bagian evaluasi Ya Tulis jawabannya saja Supaya tidak terlalu panjang Tulisnya di mana Tulis di buku PR Tematik Nah Kalau sudah selesai Minta tolong mama atau papa Fotoin tugas kalian Lalu upload di Agenda sekolah Sudah jelas anak-anak? Baik Untuk pembelajaran hari ini Cukup sekian Kita akan tutup dengan Doa halaman 39 Ya Kita nyanyi boleh ya Bapak terima kasih Karena Tuhan sudah Menyertai kita Selama pembelajaran ini Ya Kita nyanyikan dulu Lagunya Bapak terima kasih Dua Tiga Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam surga Puji Pada permulaan sekarang Selamat mengembangkan Selamat mengembangkan Segala masa